Kepolisian Daerah Papua Jumat 3 Mei mengatakan Polda Papua tengah berupaya agar personel tersebut bisa tiba hari ini di Intan Jaya agar bisa menambah perkuatan bantuan personel karena hingga saat ini aktivitas masyarakat di wilayah tersebut lumpuh. Sebelumnya pada selasa 30 April KKB melakukan aksi penyerangan ke Posek Homeo yang mengakibatkan satu warga sipil meninggal dunia karena luka tembak. Dan pada 1 Mei kelompok pimpinan Undius Kogoya kembali melakukan aksi dengan membakar gedung sekolah dasar negeri Impres Pogapa. Dari Jayapura, Papua Laksama Hendra Kantor Berita Antara mewartakan.